Marhum yang juga anggota Polri, dia punya pirasat, akan terjadi sesuatu. Tapi dia tidak tahu apa, entah dorongan apa, pada sore hari itu, sepulang kerja, dia pergi ke rumah Saguling. Di rumah Saguling, dia dicegat oleh ajudan lain, yaitu ajudan bernama Daden dan Romy. Bahkan selama dia berulang kali datang ke rumah Saguling itu, dia belum pernah dilucuti atau digeledah. Tetapi khusus sore itu, ketika dia datang ke rumah Saguling, Romy dan Daden melakukan penggeledahan badan. Daden dan Romy itu adalah ajudan, kesayangan daripada, Daden ini kesayangan daripada Perdis Ambo. Khusus pada kunjungan sore itu, dia digeledah untuk memastikan apakah bawa senpi atau tidak. Senpi itu senjata api. Maka, adik almarhum ini merasa aneh. Kok biasanya saya datang ke rumah ini bebas-bebas saja, seperti ke rumah keluarga, karena abangnya di situ sudah dianggap anak, bahkan sudah ajudan kesayangan. Kok sore ini kok digeledah? Bahkan dihalangi tak boleh masuk. Nah, karena dia tidak boleh masuk, dia pun merasa aneh. Dan bertanya, lalu untuk mengalihkan perhatian dia, Daden berkoordinasi dengan Propos. Lalu, Daden mengatakan, bang, kau dipanggil oleh Propos. Oleh Propos, Polri. Dan diminta dia harus berpakaian PDL, pakaian dinas lepas. Nah, maka karena baju dia saat itu tidak bersidang berpakaian pakaian dinas lepas, maka dia pergi ke laundry segera. Karena baju PDL-nya ada di laundry. Sehingga dia tidak jadi masuk ke rumah saguling. Artinya, andaikan dia tidak dicegat masuk ke rumah saguling, kemungkinan almarhum masih selamat. Atau setidaknya mungkin baru disiksa atau baru ditembak, masih bisa terselamatkan. Tapi ada peran dua ajudan menghalang-halangi, supaya dia tidak masuk ke rumah saguling. Dan menurut Anda, yang menghalangi itu artinya... Yang menghalangi itu berarti dikit. Sudah mengetahui terjadinya pembunuhan terencana. Dan dia menghalangi adiknya masuk ke rumah itu. Dengan cara mengatur siasat, kamu dipanggil Propos. Maka, karena dia dipanggil Propos, maka dia pergi ke laundry mencari baju. Apakah sudah selesai di laundry atau tidak. Sehingga tidak jadi masuk ke rumah saguling. Ini kalau kita kaitkan dengan keterangan daripada Perdisambo, bahwa dia terguncang jiwanya atau meledak emosinya, demi kehormatan keluarganya. Maka kalau kita jujur, ketika pulang rombongan Ibu Pese dan para ajudan dari Magelang, kemana dia duluan? Ke rumah saguling. Lalu kemana Perdisambo datang dari kantor? Ke rumah saguling. Maka cerita mengenai apapun cerita Pese, harusnya ada di rumah saguling. Harusnya jiwanya tergoncang ada di rumah saguling. Maka, harusnya tindak pidana perkara itu di rumah saguling. Pertanyaannya, mengapa menjadi ke rumah dinas? Apakah dibantai dulu di rumah saguling, baru mayatnya dipindah ke rumah dinas? Nah, ini harus, TKTG ini harus terjawab. Yang mereka disebut pertama kali, mereka di rumah dinas, baru pulang berpakaian seksi atau berpakaian minim di kamar, dirabah-rabah, diperkosa, kan gitu. Yang laporan daripada Ibu PC. Tetapi, ada kegiatan yang sangat penting. Ini sangat penting, Jaksa harus tahu. Karena kita mau jelaskan ini, penyidik kan tidak terbuka sama kita. Karena kita menghadapi penyidik, seperti bukan penyidik polri, tapi penyidik ala sambokan gitu. Nah, saya sudah mau mengatakan ini, waktu sebetulnya sudah berkali-kali saya mau mengatakan. Ada kegiatan di rumah saguling, yang tidak lajim, sore itu. Apa kegiatannya? Sebenarnya, seorang sapam atau sekuriti, dia mencuci rumah pada sore hari itu. Mencuci sampai dengan banyak air. Dan sejak adik almarhum berkunjung ke rumah itu, baru pertama kali kejadian itu, sore-sore rumah dicuciin. Nah, pertanyaannya, ada apa di rumah saguling, sehingga sapam swasta ini mencuci rumah itu? Nih, Bang, teka-teki yang Anda katakan tadi, apakah ini ada pihak-pihak yang mengetahui betul, terkait dengan apa yang Anda katakan tadi, dengan teka-teki ini? Ini kan juga masuk dalam sebelah saksi yang memang sudah disiapkan oleh keluarga Brigadir J yang akan hadir nanti dalam persidangan. Saya menyiapkan sebelah saksi termasuk saya ya. Jadi, dua dari orang tua keluarga almarhum, yaitu ayah ibunya, kemudian kakaknya satu, adiknya dua. Kemudian, berarti sudah lima ya, kemudian tantenya dua, tujuh. Kemudian dari rumah sakit, dua. Rumah sakit, Terusudek, apa namanya itu, Sungai Bahar. Kemudian kekasihnya, 10, tambah saya 11. Jadi, ada 11, atau sampai 12 orang saksi, yang akan bersaksi nanti. Tetapi, ada yang kita sayangkan dari penyidik, maupun dari jaksa penuntut umum. Pertanyaan-pertanyaan itu, masih kurang tajam, masih terlalu umum. Harusnya ada BAP lanjutan, atau BAP tambahan, kan gitu. Oke. Yang menarik juga, adalah terkait dengan pasal. Ini kan ada-ada pasal-pasal yang memang disampaikan ya. Pasal 340, Junto pasal 338, Junto 556, Junto tambahan da'wan kumulatifnya itu, Obstruction of Justice. Pasal 121, mungkin 123, Junto pasal 88, Perumpukan jahat, Junto 5556. Tapi Anda sepakat dengan itu, dengan ini memang, kalau kita lihat 340, ini kan paling beratnya adalah, hukuman mati ya Bang. Hukuman mati, betul. Anda melihat dari pasal, yang disangkakan ini seperti apa Bang? Jadi, kenapa dia diancam dengan hukuman yang terberat, atau hukuman mati? karena kalau kita pakai logika hukum, katanya dia kan ketika pulang dari apa namanya, dari Magelang, yaitu rombongan PC dan kawan-kawan, atau dan para ajudan dan ART-nya, itu kan nyampe di rumah Saguling. Maka kalau dia menceritakan sesuatu yang sangat spektakuler, maka kejiwaan daripada Perdisambo harusnya tergoncang di rumah Saguling. Oke. Pertanyaannya mengapa pindah ke rumah dinas? Tadi sinilah perencanaannya. Perencanaannya yang kedua ya, setelah yang pertama ya. Perencanaannya adalah, PC mengajak almarhum ke rumah, apa namanya? Saguling ini? Bukan, dari Saguling ke Durentiga. Durentiga, ya. Kemudian, Perdisambo mempersiapkan sarung tangan, supaya ketika dia menembak, tidak terkena amunisi tangannya. Oke. Untuk supaya tidak ada sirik jari. Baik, baik. Itu perencanaan, berarti dia dalam keadaan Saguling merencanakan untuk membunuh. Oke. Atau menghilangkan nyawa orang lain. Berarti dia pantas kena 340. Bahkan diduga dia memasang peredam. Baik. Memasang peredam itu supaya tidak didengar oleh tetangga, ketika ada tembak-tembakan itu. Artinya memang sudah direncanakan dengan lain. Sudah direncanakan dengan matang. Ya, sudah ada, mereka sudah memapping terkait dengan hal itu. Bahkan kalau kita pakai mundur lagi, pengancaman itu sudah terjadi tanggal 19 Juni. Ya, ya. Kemudian 21 Juni. Lanjut ke tanggal 7 Juli. Artinya sudah ada perencanaan-perencanaan pembunuhan disertai ancaman dari bulan yang lalu, dari bulan Juni hingga ke bulan Juli. Artinya penerapan pasal 340 sesuai laporan saya sudah tepat. Baik. Oke. Ya, Sobat Waras inilah ya puji Tuhan kondisi gereja saat ini. Kita untuk pengerjaan sementara waktu dihentikan dulu. Ya, karena kita akan timbun dulu ya. Kita akan timbun dulu lokasi fondasi ini. Baru kita akan lanjutkan pekerjaan. Ya, karena anggaran kita belum cukup. Makanya untuk penimbunan ya, kita tunggu dulu ya. Tunggu anggarannya sudah cukup. Baru kita akan beli timbunan ya. Ya, jadi ya, dan sambil sambil juga menunggu fondasinya kering benar ya. Dan cor ini kering. Karena kalau ini tidak kering nanti diinjak sama trek bisa roboh ya. Jadi tunggu kering dulu. Fondasinya sudah kering bagus. Cor slope bagian depan ini sudah kering bagus. Baru kita akan timbun. Ya, jadi untuk saat ini pengerjaan gereja untuk sementara masih belum ada yang kerja. Kita menunggu fondasi kering dan menunggu anggaran cukup untuk penimbunan. Ya, karena yang kita mau timbun ini ini di bagian depan teras. Ya, depan teras dan ini di dalam ya. Ya, untuk info saldo saya belum ini ya. Saya belum gebang untuk print book workening. Mungkin besok ya. besok saya kebang print book workening dan saya akan informasikan jumlah saldo saat ini berapa. Oke, terima kasih. Tuhan berkati.